Faedah Kajian Nabi Isa alaihi salam Itu kehidupan yang amat sejahtera Amat sejahtera Amat bahagia Penuh dengan rasa aman Sampai-sampai nanti ada penjelasannya Dalam sebuah hadith Bagaimana kesejahteraan Yang ada pada Zamannya Nabi Isa alaihi salam Di akhir zaman tersebut Di antaranya hadith riwayat Imam Muslim Nabi kita pernah Menjelaskan Tadkalah Nabi Isa itu turun Ke dunia Menjadi hakim yang adil Maka Nabi menjelaskan Sampai-sampai Unta-unta yang masih muda Itu ditinggalkan Dibiarkan Gak ada yang Memperhatikan Unta-unta yang muda Yang biasanya dicari-cari oleh orang Itu dibiarkan Gak ada yang ingin Gak ada yang pengen Ya dibiarkan Kemudian di zaman Nabi Isa tersebut Ya tidak ada namanya Perselisian Tidak ada yang namanya Percekcokan Tidak ada yang namanya At-tabahut Saling marah Ya Bahkan tidak ada yang namanya Hasad Jadi pada saat Zamannya Nabi Isa alaihi salam Tidak ada yang namanya Ha-hasad Gak ada Kalau kita sekarang kan Ada teman kita yang Punya Atau mendapatkan Pengenikmatan Sudah Hasad Tapi di zamannya Nabi Isa Gak ada hasad Hilang semuanya Bahkan Dijelaskan oleh beliau S.A.W Ada orang yang Mengajak Ini loh Harta Ini loh harta Gak ada yang menerima Gak ada yang Yang menerima Saking cukupnya Saking sejahteranya Ya dikasih harta itu loh Gak Gak ada yang menerima Kalau sekarang dikasih Dikasih apa? Itu sudah Masya Allah Sampai Gesek-gesekan Tapi di zaman itu Gak ada hasad Gak ada tabahut Saling benci Gak ada Hasad yang Yang lainnya Kemudian Sampai-sampai Dalam hadith yang lain Riwayat Imam Muslim pula Ya Tatkala Atau setelah Kejadian Ya Jutu Dan Ma'jus tadi Ya Kan sudah dibersihkan Semua itu Permukaan bumi Sehingga bersih Setelah itu Ya Bumi ini Bisa menumbuhkan Pepohonan-pepohonan Kemudian langit bisa Yaitu Menurunkan air Sampai-sampai Harta Di zaman tersebut Berkah Ya Susu Unta Yang mau melahirkan Itu mencukupi Satu kampung Satu kampung Ini lumayan besar ya Kemudian Susu Sapi Yang mau melahirkan Itu mencukupi Satu marga Satu kabilah Bagian dari kampung Kemudian Susu Kambing Yang mau melahirkan Itu mencukupi Karib kerabat Saking Berkahnya Eh Saking Berkanya Kemudian Hadith yang lain Hadith riwayat Imam Ahmad Ya Yang menjelaskan Bagaimana Keadaan Di masa Nabi Isa Alayhi Salam Di akhir zaman Ya Dijelaskan disini Bahwasannya Nabi Isa Tadkala Sudah membunuh Dajjal Maka Ya Tersebar Rasa aman Di antara manusia Sampai-sampai Hatta Tarta'al Asad Ya Ma'al Ibil Sampai-sampai Yang namanya Singa itu Bermain-main Dengan Untah Maksudnya Beriringan Dan macan Itu Bisa Beriringan Dengan Sapi Dan Serigala Itu Bisa Beriringan Dengan Yaitu Domba Bahkan Anak-anak Kecil itu Bisa Mainan Ular-ular Bukan Ular-ularan Loh ya Ular Beneran Dan Tidak Membahayakan Anak-anak Kecil tadi Saking Amannya Kemudian Juga Dijelaskan Dalam Hadith yang Lain Saking Makmurnya Apa Disini Dijelaskan Bahwasanya Seandainya Kamu Menanam Benih Di Bukit Sofa Lahu Baderta Habbaka Alas Sofa Lanabata Seandainya Kamu Menanam Benih Di Bukit Sofa Maka Akan Tumbuh Padahal Kan Bukit Tapi Tumbuh Saking Makmurnya Sampai Sampai Ada Singa Yang Lewat Di Orang Itu Tidak Membahayakan Tidak Membahaya Membahayakan Alas Tidak 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 D